Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pecinta tanaman hias dan pemirsa pondok garden yang berbahagia pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya menanam pucuk stek lantana langsung saja ini tanah-tanah yang sudah jadi ya media tanam biasa kupuk campur sekam campur tanah ini bisa dapat beli di toko pertanian seperti ini lalu kap kapnya dilobangi di pinggir pinggir bukan di bawah ya di pinggir supaya apa supaya kalau kita menyiram air enggak langsung habis karena kapnya kecil ya kalau di lubangi di bawah sekali siram langsung habis dan cepat kering kalau kalau lubangnya di pinggir ini masih ada sisa sedikit air yang tersimpan di sini jadi enggak langsung kering seperti itu pemirsa ini yang mau saya stek kuning gading kuning gading ya warnanya ini kuning ini putih jadi yang mau saya stek itu yang di tengah jadi antara warna putih dan kuning ini semuanya jenis mikro daun kecil lantana camara hybrid jenis mikro seperti itu pemirsa langsung pilih pucuk yang masih hijau dan potong ranting untuk potongannya jangan terlalu panjang potong bunga yang sudah mekar sisakan kuncup bunga lalu sebelumnya tanahnya yang ini tadi kan kering banget ya disiram bisa disiram dengan sedikit untuk cadangan untuk cadangan pas proses sungkup karena proses sungkup butuh waktu 10 hari kira-kira 10 hari 15 hari yang itu enggak perlu disiram nih langsung saja tancapan di sini satu pot bisa diisi tiga atau empat Hai milagih berusaha potongnya pendek saja jangan terlalu panjang karena terlalu panjang akan dengan resiko kering 1 2 3 1 pot diisi tiga atau bisa diisi dua atau terserah yang penting jangan terlalu banyak isinya ini ditancap-tancap aja ya pemirsa yang ini daunnya dihilangkan daun bawahnya dihilangkan beberapa bekas bumanya juga bisa dihilangkan ini musim penghujan ya pemirsa jadi potensi untuk hidup itu lebih persenanya lebih maksimal dibandingkan dengan musim kemarau dari ini stek pucuk lahan panah jadi untuk memperbanyak lantana itu lebih cepat dengan stek seperti ini ya pemirsa daripada menggunakan biji kalau dari biji itu Wow itu pertumbuhannya lebih lambat ini ini sore hari yang bisa menjelang mahrib jadi agak gelap untuk bagusnya penyetekan seperti ini dilakukan di sore hari pemirsa dan sebelum dipotong dipotong dari pohonnya itu pastikan pohonnya setelah disiram atau pohonnya dalam keadaan seger jadi ini ujungnya ini juga seger nggak layu seperti itu pemirsa nah setelah selesai seperti ini ini ada 10 ya pemirsa 10 stek 10 cup ini lalu di spray dengan air pemirsa air yang dimana air ini saya tetesi dengan vitamin B1 jadi ini saya tetesi dengan beberapa tetes vitamin B1 supaya tunas-tunas atau potongan-potongan ini tidak stress seperti ini lalu disungkup ini kapnya kap yang untuk nutup bisa di spray juga untuk penyemprean cukup satu kali atau dua kali supaya ini berembun jadi nggak usah terlalu banyak cukup sekali atau dua kali seperti ini dan di plester biasa pemirsa plasternya itu kalau mencari ujung susah nah ketemu pengirsa ujungnya ini di plester di plester memutar sekali putaran cukup sudah jadi lalu gelas kap ini ditaruh di tempat yang udaranya sirkulasi udara lancar terkena sinar matahari terkena sinar matahari pagi terutama ini di atap rumah ya pemirsa jadi ini akan saya taruh di tempat yang terbuka seperti ini sini ini nantikan kalau pagi dia terkena sinar matahari dan udaranya lancar terus suhunya disini panas pemirsa jadi jangan ditaruh tempat lembab karena resiko jamur contoh yang sudah jadi pemirsa ini ini dengan cara yang sama ya saya lakukan dengan cara sama ini kira-kira ya setengah bulan yang lalu saya lakukan ini satu cup saya isi banyak banget ini ada enam atau tujuh tujuh pucuk ini sudah berakar dan sudah saya buka sudah berakar dan ini sama saya taruh di atap seperti ini ini cupnya di spray lalu ditutup karena ini skalanya enggak skala banyak ya pemirsa jadi caranya seperti ini kalau produksi dengan skala besar misalkan di sawah atau di ladang kebun yang setelahnya mau menanam ribuan bibit itu ya enggak usah dengan cara seperti ini pun bisa jadi dengan cara membuat grand house atau ya grand house ya pemirsa namanya jadi di ruangan yang atapnya memakai plastik biasanya plastiknya plastik UV jadi enggak usah perlu disungkup jadi cukup ditaruh di dalam grand house itu nanti hasilnya akan pakai polibek bisa pakai polibek yang kalau skala ribuan ribuan bibit kita taruh di polibek lalu ditaruh di dalam grand house itu nanti hasilnya akan bagus juga seperti ini pemirsa karena ini saya buat hanya sekitar ya 10 sampai 20 30 itu ya caranya seperti ini pemirsa supaya hasilnya maksimal untuk masalah bukanya berapa hari ini tergantung ya pemirsa jadi nanti kalau akarnya sudah terlihat dan biasanya sudah nembus dibawah ini siap dibuka tapi kalau akarnya belum terlihat itu jangan dibuka kalau akarnya sudah terlihat itu intinya sudah aman karena nutrisi sudah menyerap daripada tanah ini oke pemirsa ini sudah menjelang mahrib cukup sampai disini video pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat ini nanti semua akan lanjutkan dengan cara yang sama seperti ini itu di masjid sudah akrim oke kami akhiri kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan bisa dikomentar ya pemirsa untuk informasi tambahan kami berada di wilayah Bantul Yogyakarta nomor telepon 085-643535261 kami akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih